Sosok Sinta yang menggembai jalan 16 besar Aspian Games, Indra Shafri Kantomi Kalemahan Uzbekistan Kelemahan Garuda Buda yang harus dipenai Sibat informasi selekapnya sebagai berikut Tata babak 16 besar Indra Shafri Kantomi Kalemahan Lawan Kabar baik datang dari pelatih timnas Indonesia U24 Indra Shafri Yang menggelint telah mengantongi kelemahan Uzbekistan Jalan betrok di babak 16 besar Aspian Games 2022 Sekedar informasi, Uzbekistan merupakan runner-up Piala Asia U23 2022 silam Timasla Timur Kapad Desi juga memiliki rekor produktivitas ambat mengerika Di kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu Total 19 gol dilesakan Uzbekistan U23 di ajot tersebut Mereka pun finish di puncak koalsemen grup A Uzbekistan U24 juga menatap 16 besar Aspian Games 2023 Dengan bekal 2 kemenangan atas songkom U24 di babak kumur Kedatih demikian, Indra Shafri menegaskan akan sebisa mungkin Memberikan perlawanan kepada Uzbekistan Eksplati Bali United itu mengaku sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan U24 Dari tim analis Tim analis kita sudah mendapatkan informasi terbaru tim Uzbekistan Dan kita melakukan persiapan 2 hari menyiapkan rencana permainan Menariknya, Koperasi Latif RAS Indonesia U19 menembus perpat final di Piala Asia U19 2018 Menjadi motivasi Indra Shafri untuk memberi perlawanan kepada Uzbekistan Diketahui tim RAS Indonesia U19 aswan Indra Shafri Bebang Tafil Meringas di Piala Asia U19 2018 lalu Padahal tim berjulukan Garuda Nusantara berada di grup A yang amat sulit kala itu Ini menarik untuk menarik taktik apa yang akan diterapkan Indra Shafri untuk menghadapi Uzbekistan Terlebih, Garuda Muda sendiri masih memiliki banyak masalah di fase grup Untuk diperbaiki untuk berjuang di babak 16 besar Astian Games 2022 Kelemahan Garuda Muda yang harus dipenai jelang lawan Uzbekistan Pertama, Minim Kreativitas Kekalahan dari Tewang dan Korea Utara memperlihatkan minimnya kreativitas pemain pemain timnas U24 saat menyerang Bahkan para pelanek kerap mendilai bola hingga banyak melakukan posting pendek namun tidak efektif Long ball dan permainan mengendalkan umpan silang juga terus diperagakan walau sudah terbukti tidak efektif Persoalan tersebut mesti segera diberuskan Indra Shafri jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik saat bersuat Uzbekistan Kedua, Hilang Fokus Persoalan tercentrasi pemain juga jadi sonotan buat timnas Indonesia Tidak adanya ketegasan dari Indra Shafri membuat Garuda Muda harus kebobolan di bahasa krusial Saat kalah dari Taiwan, timnas Indonesia mendapat lengah di awal pertandingan babak kedua Hasilnya, gol mampu dicetak oleh Taiwan melalui Chin Wenyad yang jadi gol penentu kemenangan Masalah konsentrasi kembali muncul ketika takut dari Korea Utara Kali ini, Rizky Rido dan kawan-kawan lengah mendekati akhir babak pertama Untuk itu, peran Indra Shafri sebagai pelatih kepala untuk meningkatkan kedisiplinan pemain patut dipertaruhkan Ketiga, Masalah Lini Depan Garuda Muda 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 sudah mencetak dua gol melalui renambai Rumah Kik dan Hugo Samir Namun ternyata itu tidak lantas membuat persoalan lini depan menjadi selesai Namun terbukti, ketajaman itu tidak berlanjut di dua pertandingan melalui Taiwan dan Korea Utara Peran Egy sebagai pemain berpengalaman pun belum tentu terlihat Katribusi Titan Agung sebagai pemain nomor 9 juga terpilang mengecewakan Harapan kini muncul dengan bergabungnya Ramadan Sanantar Pemain versi solo ini diharapkan bisa mengatasi masalah di lidi depan saat melawan Uzbekistan Ramadan Sanantar siap menghadapi Uzbekistan, nama Sintayang dibawa Bergabungnya penyerang Tajom Garuda Muda, Ramadan Sanantar dibawa ke-16 besar ASEAN Games 2022 turut membawa peran sasad pelatih timnas senior Sintayang Sebelumnya diketahui, Ramadan Sanantar diproyeksikan membela timnas dari show 24 saat bersuol timnas Uzbekistan Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Sanceng Sports Center Stadium Hangzhou Cina kamis besok Jelang laga, Ramadan Sanantar sendiri menegaskan siap memberikan kemampuan terbaik Untuk mengatasi masalah lini serang Garuda Muda Terlebih Uzbekistan sendiri tidak bisa dikatakan sebagai lawan yang mudah Saya harus tiap 100% karena kalau kita dipanggil harus tiap berikan sekolahnya Sedang juga bisa bergabung dengan teman-teman yang lain Doakan kami supaya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Terutama untuk saya agar bisa memberikan 100% Tegas penyerang versi solo tersebut Menariknya, Sintayang dibawa-bawa saat Ramadan Sanantar dipanggil Indra Shafri ke timnas Indonesia U22 di Asian Games 2023 Sejumlah netizen di media sosial Twitter membandingkan bahwa pemain yang ditanggarnya Sintayang lebih bagus performanya ketimbang saat dilatih Indra Shafri Bahkan, tak sedikit wargane juga menilai bahwa adanya Sintayang, kedisiminan pemain juga bisa terjaga Terbukti di babak penyisian grup, spirit penggawa Garuda Muda terlihat berbeda Kalau seperti berjuang di piala AFF U23 beberapa waktu yang lalu Bahkan saat itu, Sintayang juga hanya membawa 19 pemain lantaran tidak dilepas klub Dan ada yang mengalami cedera Kini harapannya Indra Shafri mampu menularkan totalitas yang diterapkan Sintayang kepada sekat timnas U24 Indonesia Terima kasih telah menonton!